Halo assalamualaikum sahabat Amica balik lagi ya di YouTube channel Amica dan Alhamdulillah nih kemarin Amica gak upload video tapi hari ini udah bisa upload video jadi Amica mau share lagi nih info tentang tanaman yang banyak banget ditemukan ya teman-teman ya jadi nanti kalian kalau mau tahu gimana cara ngerawat dan juga memperbanyaknya kalian bisa lihat video aku sebelumnya teman-teman jadi udah lengkap banget ya video sebelumnya tuh jadi kalian bisa lihat di sana nah kali ini tuh aku mau kenalin aja Niana itu adalah tanaman yang termasuk kedalam tumbuhan terna teman-teman bukan tanaman berkayu jadi kayak tanaman perdu gitu ya jadi bukan nah tanaman ini memiliki ciri khas aroma yang berasal dari kelenjar alat siri dari setiap daunnya gitu ya terus dikenal di Indonesia dengan nama jawar kotak atau ati-ati gitu ciri-ciri dari tanaman Niana itu pertama pada ada batangnya teman-teman jadi batangnya itu non kayu tapi lunak terus cabangannya tuh berbentuk monopodial nah yang kedua daunnya daunnya itu umumnya banyak warna merah ya jadi dia tuh kayak ada mutasi gitu temen-temen misalnya nih warnanya tuh ini terus bisa berubah jadi warna kuning warna itu itu warna hijau gitu atau bisa warna merah nanti bisa berubah jadi warna ungu kecoklatan atau hijau kecoklatan terus merah jadi hijau gitu pokoknya tuh warnanya tuh banyak banget terus bentuk daunnya itu seperti gula telur tersusunnya tunggal jadi satu-satu gitu ya temen-temen ya bagian ujungnya Nah itu akan berbentuk kuncing sementara tepi-tepi dan pangkal daunnya tumpul terus pertulangan daunnya bentuknya tuh menirip panjang sekitar 7-11 cm lebarnya 5-7 cm dan panjang tangkainya tuh bisa 3 cm bahkan lebih temen-temen kalian bisa lihat ya cara membuat daun miana lebar itu gimana di video aku sebelumnya oke nah terus yang ketiga pada bunganya bunga miana menjadi bagian reproduksi pada tanaman jadi bentuknya tuh majemuk bertandan jadi kalau kalian pernah lihat ya itu kayak buah pisang tapi itu ke atas tembunya bukan ke bawah teman-teman ya pada ujung batangnya jadi nanti tuh kalau biananya tuh ulat tua dia akan memuculkan bunga teman-teman nah terus warna kelopak pada bunga kebanyakan berwarna hijau sedangkan warna makotanya itu adalah ungu ke putih-putihan jadi bentuk bunganya tuh menyerupai bibir pada bagian tengahnya terdapat dua benang sari yang berwarna putih dan juga putih berukuran kecil yang berwarna ungu jadi sekarang tuh perhatian ya teman-teman ya sama bunganya jadi sebenarnya karena tanaman miana itu tuh banyak daun dan daunnya tuh berwarna-warni nah sebenarnya undahannya tuh pada itu pada daunnya jadi bunga ini juga ada bunganya cuma bunganya tuh kalau batangnya udah terlalu tua teman-teman nah terus yang keempat itu adalah buah dan bijinya tanaman miana mempunyai buah yang berwarna hijau ketika muda dan coklat ketika sudah tua jadi tak buah inilah nanti yang akan kita tancapin kita tanam ke tanah dan akan tumbuh miana baru dan bentuknya bulat ada juga yang menyerupai kotak terus di dalam buah tersebut terdapat struktur biji berukuran kecil berbentuk pipih dan berwarna mengkilat hitam teman-teman lalu yang kelima itu bentuk akarnya akar tanaman miana itu bentuknya tunggang jadi warna akarnya kuning ke putih-putihan oh iya teman-teman ternyata miana ini tuh banyak sekali manfaatnya untuk obat-obatan karena di dalam tanaman miana terdapat kandungan flavonoid minyak atsiri polifenolat saponin dan lain-lain jadi kandungan-kandungan senyawa ini banyak banget manfaatnya untuk kesehatan diantaranya itu adalah mengobati bisul teman-teman terus meredakan nyiri head menyembuhkan batuk meningkatkan nafsu makan dan mengatasi bibir pecah-pecah antimalaria mengatasi tuberculosis dan meningkatkan kekebalan tubuh mengobati diabetes mengatasi keterlambatan haib meningkatkan kesuburan meredakan wasir jadi banyak banget kan ya kita tuh hanya taunya tuh untuk apa gitu tapi ternyata miana banyak manfaatnya teman-teman nah untuk membudidayakan bunga miana ini kalian bisa lakukan pembibitan jadi bibit miana bisa melalui biji dan juga stek batang kalian bisa semai ya bijinya terus bisa juga dengan menggunakan batangnya yang kita potong langsung terus ditanam kembali terus penanaman media yang digunakan itu seperti media tanam yang udah aku pernah share kalian bisa lihat ya video media tanam apa yang aku gunakan terus perawatannya perawatan miana itu tidak susah untuk pertama ditanam kalian cukup taruh di tempat peduh dan tanpa disiram pupuk jadi hanya air ya pagi dan sore tinggal cek aja nih kelembapannya kalau terlalu lembab kalian nggak boleh siram lagi kalau terlalu kering kalian siram seadanya tidak sampai banjir dan juga basah gitu loh teman-teman nanti batangnya justru busuk ya terus untuk pemberian pupuk itu satu bulan setelah ditanam baru kalian kasih pupuk nah begitupun matahari tidak boleh terkena sinar matahari langsung kalau baru ditanam kalau mau itu di tempat yang di bawah naungan seperti di bawah pohon di bawah teras ya tergantung kalian aja nih mau ditaruh dimana nah jadi untuk gulmanya otomatis kalian harus rajin cabutin gulmanya cabutin rumput liar di tanahnya di netannya jadi dia akan tumbuh subur nah kalian jangan lupa nonton video Amica yang lain karena di sana juga akan Amica share bukan akan sih udah Amica share gimana cara untuk memperbanyak Niana gimana cara merawat Niana cara memper memperlebar daunnya dan segala macamnya Amica udah folderin ya tinggal kalian lihat di video Amica sebelumnya jadi gampang banget lo memelihara tanaman Niana ini merawat tanaman Niana ini nah kalau kalian yang belum punya koleksi Niana Cus harus langsung punya koleksinya Oke dan Amica juga udah kasih lihat ya 70 jenis Niana yang bisa kalian dapatkan dari sini jadi kalian bisa lihat dan order di situ terima kasih ya teman-teman ya terus jangan lupa teman-teman yang suka dengan videoku dan menurut kalian videoku bermanfaat like comment dan share ke media sosial kalian serta rekomendasiin kepada teman-teman kalian channel YouTube Amica ini karena cocok sekali untuk semua full-time mami yang di rumah aja tapi tetap bisa punya kegiatan seru di rumah mulai dari memasak berkebun merawat tanaman bermain bersama anak ya dan juga info-info penting lainnya info-info menarik lainnya dari channel YouTube Amica nah jangan lupa ya like comment dan subscribe serta nyalain tombol notifikasi loncengnya supaya kalian dapat video terbaru Amica secara gratis dan langsung masuk ke handphone kamu teman-teman Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati